Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak yang sholih dan sholihah? Kembali lagi di pelajaran pendidikan agama islam dan budi pekerti untuk kelas 6 sekolah dasar Materi hari ini yaitu lanjutan dari pelajaran 4 Ayo membayar zakat Dengan subtema 3 orang yang berhak menerima zakat Dan subtema 4 yaitu hikmah berzakat Namun sebelum mulai pelajaran mari kita berdoa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilma Warzukani fahma Amin ya rabbal alamin Dalam pembahasan tentang zakat ini ada istilah muzaki dan mustahik Sudahkah anak-anak tahu apa itu muzaki dan mustahik? Mari kita cari tahu tentang kedua istilah tersebut Muzaki yaitu sebutan untuk orang-orang yang wajib mengeluarkan atau membayarkan zakat Sedangkan mustahik yaitu sebutan untuk orang-orang yang berhak menerima zakat Allah telah menetapkan golongan orang yang berhak menerima zakat dalam firmannya Quran Surat At-Tawbah ayat 60 A'udhu billahi minash shaytanir rajim Inna maa shadakatu lilfukarai walmasakini walhamilina alayha Walamilina alayha wal muallafati kulubuhum Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir Orang miskin amil zakat yang dilunakan hatinya atau muallaf Untuk memerdekakan hemba sahaya Untuk membebaskan orang yang berhutang Untuk jalan Allah SWT Dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan Sebagai kewajiban dari Allah SWT Allah SWT maha mengetahui maha bijaksana Berdasarkan ayat tersebut Dapat diketahui bahwa mustahik zakat ada delapan golongan Yaitu pertama fakir Siapa itu fakir? Mereka adalah orang yang tidak punya tenaga Dan juga sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Kedua miskin Yaitu orang yang tidak cukup penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Jadi fakir dan miskin ternyata memiliki pengertian yang berbeda Orang tergolong fakir Jika sama sekali tidak punya kemampuan untuk bekerja Atau tidak memiliki pekerjaan Sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya Contohnya orang yang sudah tua rentah Tidak ada pekerjaan dan tenaganya pun sudah tidak mampu lagi untuk bekerja Kalau orang miskin yaitu orang tersebut memiliki pekerjaan Atau sumber penghasilan Tetapi tidak mencukupi atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari Yang ketiga amil Yaitu sebutan untuk para pengurus atau panitia zakat Siapa mereka? Orang yang bertugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat Itulah amil Yang keempat mu'allaf Yaitu orang yang baru masuk Islam Maksudnya orang dari agama lain yang memeluk agama Islam Atau berpindah keyakinan ke agama Islam Dan masih dalam keadaan iman yang lemah Serta kurang pengetahuan terhadap Islam Kelima ghorim Yaitu golongan orang yang terlilit hutang Dan tidak sanggup membayarnya Dengan catatan hutang tersebut bukan untuk kepentingan maksiat Tetapi contohnya hutang untuk biaya pendidikan anaknya Atau hutang untuk biaya pengobatan Atau untuk hal-hal lain yang bersifat baik tujuannya Keenam Fisabilillah Yaitu orang yang berjuang pada jalan Allah Misalnya orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam Untuk kepentingan-kepentingan umum Seperti mendirikan masjid atau musola Mendirikan sekolah Mendirikan madrasah Atau rumah sakit dan sebagainya Ketujuh hamba sahaya Yaitu budak yang harus dimerdekakan Atau orang yang ingin menebus dirinya untuk merdeka Namun mengingat zaman sekarang Golongan ini sudah tidak ditemukan lagi Khususnya di Indonesia Maka kuota golongan ini dialihkan ke mustahik yang lain Itu menurut mayoritas ulama fiqih Namun ada juga beberapa ulama yang berbeda pendapat Bahwasanya golongan ini masih ada Yaitu para tentara muslim yang menjadi tawanan Kedelapan Ibn Sabil Yaitu orang yang sedang menuntut ilmu Namun kesulitan dalam pembiayaannya Termasuk juga disini adalah musafir Yaitu orang yang sedang melakukan perjalanan jauh Kemudian kehabisan bekas Hikmah berzakat diantaranya Satu, zakat dapat membersihkan harta dan jiwa Si pembayar zakat dari berbagai macam penyakit hati Apa saja itu penyakit hati? Contohnya, kikir, tamak, rakus, sombong, dendam, dan sebagainya Kedua, zakat dapat membantu orang yang kesusahan Atau kesulitan dari segi ekonomi Kemudian ketiga Zakat mendorong manusia untuk berjuang sosial Dan peduli kepada sesama Keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur Dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya Dan hikmah yang kelima Mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan Hanyalah titipan dari Allah subhanahu wa ta'at Baik anak-anak yang sholih dan sholihah Sekian dulu materi kita pada hari ini Jangan lupa terus semangat belajar dan mengaji Tetap jaga kesehatan Dan sampai jumpa pada materi pelajaran selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!